PEMBEDAYAAN PEMBEDAYAAN PYeah Orang anak perempuan korban pemberkosaan berinisial NF14 beberapa kali kembali diperkosa saat menjalani pemulihan. Ironinya pelaku kali ini adalah Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. P2TP2A Kabupaten Lampung Timur berinisial DAF, pendamping NF. Abdul Rauf menceritakan bahwa awalnya NF adalah satu dari tiga anak korban pelecehan seksual yang diserahkan kepada lembaga pemerintah itu untuk direhabilitasi. NF diserahkan langsung oleh ayahnya, Sugianto. NF kemudian berada di bawah tanggung jawab DAF sejak Maret tahun 2020 atau sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan, sejak saat itu, DAF kerap melakukan aksi bejatnya, korban ini dibawa ke rumah pelaku, di rumah itu dia disetubuhi, di rumah si korban juga sama disetubuhi juga. Dia melakukannya di rumah korban juga. Di rumah korban itu lima kali terakhir malam Senin kemarin, kata Abdul saat dihubungi suara.com. Senin, tanggal 6 Juli tahun 2000, selama kurang lebih tiga bulan NF diintimidasi oleh DAF. Dia diancam untuk diam jika tidak akan disiksa bahkan disantet, sebenarnya tidak diiming-imingi. Hanya diintimidasi, awas loh kalau sampai kamu ngomong tak cincang-cincang kamu, tak santet kamu, nanti kamu tak penjara kamu, itu kata DAF cerita, ucapnya. Abdul merinci selama diperkosa, dan menunjukkan beberapa video porno kepada NF. Mengikat NF dengan tali. Bahkan merekam perbuatan bejatnya, si anak ini di dalam kamar ditunjukkan oleh da video persetubuhan. Pemerkosaan. Itu tangannya di tali kanan-kiri. Ditunjukkan gambar perbuatan Asusila di mobil. Bawa kamera di video alat kelaminnya di zoom. Muka yang diperkosa dilihatin tapi yang melakukan enggak dilihatin. Lanjutnya, lebih parah lagi. Da, menjual NF kepada lelaki bejat lainnya saat berada di rumah aman dengan harga Rp 700 ribu dibagi Rp 500 ribu untuk NF dan Rp 200 ribu sisanya masuk kantong da. Rentetan peristiwa bejat itu wah. Irnya berakhir saat NF melarikan diri ke rumah pamannya pada Kamis. Tanggal 3 Juli tahun 2020, NF mengaku terakhir kali diperkosa da pada tanggal 28 Juni tahun 2020 pekan lalu, sejak saat itu. NF didampingi keluarga dan kuasa hukum memberanikan diri melaporkan da ke Polda Lampung dengan surat tanda terima laporan nomor. STT LEPFI, 2020, LPGS PKT beserta bukti-bukti berupa visum dan kesaksian NF bersama keluarga dan pendampingnya, akibat perbuat tanda. NF kini mengalami trauma yang kian parah. Ia dikabarkan takut bertemu dengan orang baru terlebih orang-orang berseragam pegawai negeri sipil layaknya da. Kemarin dari dinas provinsi datang mau ngambil NF ini tinggal di rumah aman. Tapi NF masih trauma dengan orang baru. Dia enggak percaya apalagi berbau instansi dan seragam karena ada ini kalau datang pakai seragam. Bahasanya anak. Tapi ternyata begitu malah sebaliknya. Katanya, NF yang tengah mengurus proses pendaftaran sekolah penerimaan peserta didik baru. PPDB. Juga sedikit terganggu. Dia seharusnya sedang senang-senangnya menggunakan seragam biru putih SMP baru pada tahun ajaran baru ini. Dia kelas 6. Mau daftar ke SMP negeri ini. Belum ngecek ini. Dia daftar di SMP negeri. CNF belum ngecek karena sama kami belum boleh keluar dulu. Nanti sekolah saja bisalah. Enggak harus di negeri. Sekarang kita amankan dulu. Pungkas Abdul. Kasus ini dikecam banyak pihak mulai dari publik. KPAI hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Igusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga yang meminta pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kami meminta aparat penegak hukum setempat memengusup kasus ini hingga tuntas dan tidak segan-segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kata Bintang Dala. M. Keterangannya. Dalam kasus ini, dah bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menurut TUU Perlindungan Anak, jika kekerasan seksual itu dilakukan berkali-kali mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, bahkan korban hingga meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Hakim bisa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Jika pelaku melakukan kejahatan yang sama berulang kali, maka bisa dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip. Ada pun lama hukuman kebiri paling lama 2 tahun. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!